Halo Sobat GSM, selamat datang kembali di channel GSM In dimana kita akan membahas berita terbaru di dunia gadget baru-baru ini gosip tentang Redmi K70 sedang heboh di jagad maya dan kami punya semua informasi terbaru yang akan membuatmu semakin tidak sabar menantikan peluncurannya Jadi, apa yang kita punya di sini? Nah, telah terjadi bocoran skematik dan render tiruan yang memperlihatkan desain dari seri Redmi K70 Tetapi bukan hanya itu, kami sekarang memiliki gambar-gambar yang segar muncul di internet memberikan kita pandangan yang lebih dekat pada desain keren dari Redmi K70 dan saudaranya K70 Pro Pertama-tama, mari kita lihat Redmi K70 Dari gambar yang kita lihat, tampaknya akan hadir dalam warna putih elegan dengan 3 kamera yang menonjol di bagian belakang disertai lampu LED flash yang membuatnya semakin bergaya Tidak hanya itu, tepi ponsel ini terlihat begitu mengkilap dan menurut laporan, dibuat dengan bingkai logam yang kokoh Tidak kalah menarik, kita juga punya gambar parian hitam dari Redmi K70 Pro dan ini benar-benar menggoda dilengkapi dengan kamera utama 50MP ini akan menjadi mimpi bagi para penggemar fotografi tepi atas perangkat ini juga terlihat memiliki mikrofon, IR blaster, dan kisi-kisi speaker yang membuatnya tidak hanya cantik, tetapi juga fungsional di sisi bawah, kita melihat grill speaker yang elegan port USB-C, mikrofon, dan tentu saja slot kartu SIM dan sekarang, mari kita bahas dapur pacu dari duo ini kabarnya, Redmi K70 dan K70 Pro akan mengandalkan chipset Snapdragon 8 Gen 2 dan Snapdragon 8 Gen 3 menghadirkan performa super canggih tapi itu bukan akhir dari cerita parian K70e juga akan ikut serta dengan chipset Dimensity 8300 yang belum dirilis bagaimana dengan tampilan layarnya? kedua perangkat ini akan memamerkan panel OLED yang super tajam dengan desain layar datar yang memukau Redmi K70 dikatakan mendukung resolusi 1,5K sementara saudaranya yang pro akan menawarkan resolusi yang bahkan lebih tinggi, yaitu 2K dan yang paling menarik, jajaran Redmi K70 akan menjalankan sistem operasi Android 14 berbasis HyperOS itu berarti, kalian akan mendapatkan pengalaman pengguna yang lebih halus dan inovatif tentang daya tahan baterai, Redmi K70 disebut-sebut akan membawa baterai 5000 mAh dengan pengisian cepat 120W yang memukau sedangkan K70 Pro dengan baterai 5120 mAh juga akan menawarkan pengisian cepat 120W yang luar biasa parian K70e tidak ketinggalan dengan baterai 5500 mAh dan pengisian daya 90W jadi, kapan kita bisa mendapatkan tangan kita di perangkat-perangkat yang keren ini? menurut laporan, Redmi K70 series diharapkan meluncurkan diri pada akhir November ini jadi, pastikan untuk tetap terhubung dengan channel ini agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut jangan lupa like, share, dan subscribe untuk tetap update dengan berita terbaru dari dunia teknologi kami akan kembali dengan pembaruan terbaru secepatnya sampai jumpa di video berikutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax